Halo guys, e-shop lagi diskon gede-gede aneh, sampai dengan 90% diskonnya, gila nggak? Nah, itu artinya ini juga waktu yang tepat untuk kamu dan saya berburu game yang sudah lama masuk ke wishlist. Dan sekalian nih, di video ini saya akan kasih tau tutorial terbaru, cara terbaru untuk bertransaksi membeli game di e-shop dengan cara yang lebih hemat. Nah, sebetulnya saya pernah buat video juga, buat video tutorial juga tentang hal itu. Nah, di video kali ini saya akan upgrade nih, update lagi informasi terbarunya. Yaudah yuk, tonton video ini sampai selesai. Yups, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with me, Dede Kurniawan, kawan kalian. Ya guys, dan sekarang kita sudah berada di e-shopnya. Di sini kita akan lihat-lihat dulu game-game yang di diskon. Banyak banget di sini game-game yang menarik, yang bisa teman-teman beli dan di diskon cukup lumayan menggoda ya, sampai dengan 90%. Dan di sini juga ada Hades, juga diskon sampai dengan berapa ini, 15 dolar lah ini, di diskon 40%. Dan FIFA juga, ini ah, sayang banget saya udah beli FIFA dengan harga 20 dolar. Dan sekarang saya lihat, saya cek harganya itu 10 dolar. Ketika saya cek di kategori harga dari 10 dolar ke bawah, itu masuk ternyata FIFA 22. Berarti harganya 10 dolar sekarang, guys. Ini kesel banget kan, karena saya udah beli duluan. Harusnya saya bisa dapat harga 10 dolar, bukan 20 dolar. Karena sebelumnya saya beli 20 dolar. Oke, di sini juga kita lihat Monster Hunter Rise. Nah, di diskon juga sekarang sudah 30 dolar. Ini game-game pes party udah masuk ke diskonan juga ini, teman-teman. Tapi ya, segitulah. Paling-paling Nintendo cuma berani kasih diskon sampai dengan 30% untuk game-game pes party. Ya, daripada nggak dikasih sama sekali, ini udah untung lah. Udah syukur lah, kalian bisa ngurang-ngurangin harga gitu. Kalau untuk pembelian game digital. Kemudian di sini juga ada Sonic, teman-teman. Wuh. Di diskon. Sekarang 10 dolar. Dan masih banyak banget di sini, teman-teman. Kayak GTA ini udah di diskon 40%. Tapi menurut saya ini masih tinggi. Teman-teman masih bisa nunggu juga harganya bisa lebih turun lagi nantinya untuk game-game seperti GTA. Ini akan turun secara perlahan. Akan turun juga, teman-teman. Daripada game-game pes party itu susah turunnya. Diablo juga di sini di diskon. Assassin's Creed. Banyak banget, teman-teman. Kalau teman-teman scroll terus ini sekitar 2 ribu sekian. Oh iya, by the way, ini yang saya gunakan adalah region US ya, United States. Jadi ini untuk United States, dia sedang diskon besar-besaran. Nah, kalau kalian pakai region lain, region Jepang ya, diskonnya akan mengikuti hari-hari besar di Jepang gitu. Ya, bisa kebayang nggak nanti kalau misalnya e-shop ini udah ada rupiahnya gitu. Udah masuk di Indonesia, Asia, dan bagian Indonesia udah masuk. Di sini akan berubah jadi rupiah untuk harga-harganya. Nggak lagi pakai dolar, teman-teman. Dan bisa jadi ketika idul adha, idul pitri, dan hari raya-hari raya lainnya akan diadakan diskon di e-shop. Ya, kita tunggu aja. Semoga aja bisa cepat masuk ke Indonesia. Biar kita nggak pakai dolar ya. Kalau pakai dolar ini, patokannya kan di luar, di US gitu. Jadi harganya ya sama gitu di patoknya. Nah, kalau udah masuk rupiah, kita berharap harga game-game ini akan lebih murah. Dan saya akan kasih tahu tutorialnya. Saya yakin sih kalian udah banyak yang tahu cara ini. Tapi bagi yang belum tahu, mungkin ini akan cukup berguna. Cara agar kalian bisa beli game lebih hemat. Sedikit lebih hemat mungkin ya, lebih tepatnya. Oke, teman-teman. Silahkan masuk ke browser kalian di laptop, di PC, atau di Android kalian, di handphone kalian. Dan kita akan membeli game dengan e-shop card ya. Kalau kita membeli melalui Tokopedia misalnya ya, kita akan top up melalui Tokopedia. Dan ini Tokopedia lagi gangguan. Emang udah lama banget Tokopedia nggak bisa digunakan untuk transaksi Nintendo e-shop. Dan kalau kita beli Tokopedia itu biasanya harganya Rp155.000 untuk $10. Dan kalau kita beli melalui Unifin.com, di sini untuk $10 ini dihargai Rp162.000, teman-teman. Lumayan mahal gitu. Dan kalau kita cek ya di sini. Dan ya teman-teman, kalau kita cek di sini melalui Nintendo e-shop card. Kita akan membeli Nintendo e-shop card melalui aplikasi itemku.com ini. Di sini kita dapat $10 ini dengan harga Rp130.000. Ya, dan ini khusus berlaku untuk region USA. Kita akan dikirimkan kodenya setelah kita melakukan pembayaran. Dan kita bisa redeem code melalui aplikasi e-shop tentunya ya. Nah, di sini hemat kan Rp130.000 ketimbang kalian beli di Unifin misalnya. Di sini harganya Rp162.000. Ini jelas jauh lebih menghemat budget teman-teman. Ya, tapi di sini dikenai juga biaya administrasinya, biaya transaksinya Rp3.000. Kalau kalian beli melalui aplikasi ini melalui itemku.com ini. Nah, opsi lain juga kita bisa cari di Shopee teman-teman. Karena Shopee yang bisa digunakan untuk transaksi digital. Makanya para seller jualnya di sini. Jual game-game primary dan secondary juga mereka jual di sini. Karena cuma Shopee yang masih bisa nerima jual beli game digital. Nah, di sini kalau kita cek ya. Saya akan cari di sini seller yang paling murah ngejual 10 dolar. Kita scroll. Rp133.000. Nah, ini. Coba kita buka yang ini. Ya, di sini si seller ini ngejual dengan harga Rp132.000 untuk Rp10.000 ya. Dan, kalau kita klik Rp20.000, oh ini mati nih Rp20.000 ya. Ya, tapi yang jelas di sini untuk Rp10.000. Yang jelas di sini untuk Rp10.000 kita bisa dapatkan dengan harga Rp132.000. Ya, jelas cara ini akan lebih hemat daripada teman-teman bertransaksi atau membeli atau top up saldo e-shop melalui metode yang tadi. Yang Tokopedia ataupun Univin.com dengan top up saldo. Membeli gift card ini akan lebih menghemat ya teman-teman. Lebih hemat. Sebenarnya ini sudah cara lama. Cuma di video sebelumnya saya lupa mention cara ini. Jadi, sekarang saya akan kasih tahu teman-teman ini caranya biar lebih hemat dalam membeli game. Dan, mari kita akan coba masuk ke e-shop bagaimana caranya kalian redeem code. Dan, seperti cara biasa saja sih. Bagi yang sudah biasa redeem code, kalian tinggal masuk ke sini. Enter code. Dan, silakan masukkan kode yang diberikan oleh seller. Ya, setelah itu saldo akan masuk ke akun kalian gitu. Dan, silakan kalian bertransaksi seperti biasa. Nah, guys. Segitu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng pemberitahuannya. Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Seputar Nintendo Switch mungkin. Atau seputar gadget mungkin akan kita bahas di sini semua. Oke, saya Dede Kurniawan. Pamit untuk diri dulu. I hope you enjoy this video. And, let's see ya in the next video. Bye. Bye.